bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua kali ini hari kamis ya tanggal 2 februari 2023 kita buat laporan pelanggan untuk pak nel pak nel diawan ada pun treatment mobil yang akan kita lakukan pertama itu servis berkala kemudian penggantian air radiator dan juga untuk area mesin dan juga ini ada basa-basa oli ini ada basa-basa oli kita bongkar kemudian tutup ini kita lem lagi tapi cover ini pak kalau misalkan karetnya masih lunak berarti kita cuma lem ulang tapi kalau udah keras kita ganti yang ori pak kalau dapat nah kemudian nanti kita buka intek ya pak buka intek biar lebih bertenaga lagi ya kemudian bersihkan lubang ini yang ada 4 biji kita bersihkan kita lihat ya pak nah ini kerak yang ada di intek nah ini yang dijangkau tangan belum yang ada di kamar-kamarnya pak nah oleh itu kita bongkar ya pak sesuai 2 persegiun pak kemudian minyak remnya nanti kita bleeding pak bleeding itu artinya membuang udara di dalam sistem minyak nah jadi ini tidak bisa disedot saja ini mesti dibuka dicuci kemudian kalau disedot saja kalau nggak di bleeding maka minyak yang kotor kan masih ada di dalam tipa pak nah itu harus kita keluarin dengan cara di bleeding nah ini kita bongkar nanti dulu kemudian udah kalau udah beres udah dicuci kasih minyak baru baru di bleeding pak nah oke kemudian baterai aman ini reservoirnya juga berkarat nanti kita bersihkan dan apa lagi ya pusi nanti kita cek pak kemudian ini ada filter oli pak filter oli di belakang filter oli itu ada aluminium di belakang aluminium itu ada o-ring dua buah namanya o-ring tapak filter oli atau o-ring kedudukan filter oli nah itu udah bocor sehingga oli berkurang mesin bagian bawah basah nah nanti kita video kita buat juga nah itu untuk treatment di area mesin yang kita lakukan pak nah servisnya separuh udah kita lakukan nah untuk di bagian roda belakang kiri itu kampas remnya aman kotor sudah dibersihkan kemudian ini problemnya hanya ada di blok rem ya blok rem itu yang ini bentar ya pak nah ini nah ini untuk pelanggan pak miliawan juga kepada untuk teman-teman juga yang menonton channel ini nah ini masih bawaan ori nah ini kita ganti kenapa? karena udah bocor nah jadi kenapa gak diganti silnya saja karena di silinder dalamnya dia kan silinder tuh ada karetnya itu udah luka ya udah terluka udah bolong-bolong takutnya nanti bisa remdes karena mobilnya akan menuju ke Sumatera Barat besok pagi oke itu belakang kiri aman ban masih ragi tebal kemudian pak sobraker nah sobrakernya kan udah mati nih udah kita ganti nah itu sobraker belakang pak yang kiri monroo kemudian kanan juga monroo kemudian busing stabil yang itu pak pusing stabil tuh udah diganti juga ya pak nah itu untuk treatment di roda kiri roda kanan juga gitu udah di service juga udah oke udah aman kemudian ini adalah mounting transmisi pak udah putus pak nah makanya mobil kalau dibawa bergetar ini putus ya teman-teman kemudian ini basa-basa oli dari silpuli bocor tampas remnya masih oke dan sesuai arahan dari bapak juga sobrakernya udah kita ganti pak kita menggunakan merek monroo juga ini udah bisa kasih bantalan kemudian perc dari cuci kemudian ini karet buat diganti supportnya masih aman kemudian tampas rem depan yang kanannya udah nah ini udah loyo sebenarnya tapi belum kocak insya Allah bisa di delay nah itu yang kanan nah gitu juga yang kiri nah yang kiri ini nah ini pak karet bootnya yang pecah karetnya udah gak bagus lagi pendamperannya meredamnya ini sok yang lama yang udah lemah nah ini yang sebelah kiri yang akan kita racit nah ini juga kiri kanan pak linknya udah koyak karetnya udah kocak juga nah ini kita ganti pak akan proses kemudian itu untuk area mesin ya sekarang kita masuk ke area bagian kolong mobil nah yang disebut dengan mounting itu ada karet ya nah ini transmisi ini mountingnya pak udah kita ganti eh udah kita beli tapi belum dipasang ini rusak kita ganti nah kemudian ini pak yang bocor-bocor kita bilang itu pak stop nah bisa dilihat nah kalau analisa kita yang bocor pertama dari sil puli kalau seandainya udah pernah ganti sil puli tapi pulinya rusak juga wajib ganti puli tapi ini belum dibongkar untuk pastiin ini tetap bongkar yang jelas sil puli wajib diganti kemudian disini ada sensor pak namanya sensor NE atau CKP crank stop position sensor ya nah itu silnya ada juga o-ring untuk bocor tinggalkan mesin basah-basah pak nah mesin jadi kumal basah-basah nah itu kita akan coba hilangkan nah ini basah-basah juga nah mudah-mudahan cover temeng ini gak bocor tapi treatmentnya dulu kita ganti sil puli kemudian puli rusak kita ganti o-ring ini kita ganti tapi kalau pakai digunakan lagi satu bulan-dua bulan ke depan masih ada rembus di tepi ini kotor-kotor gini berarti cover ini yang udah bocor pak nah itu harus bongkar cover temeng karena di dalamnya ada rantai temeng maka disebut dengan cover temeng oke itu selanjutnya kemudian ini pak yang kita bilang tadi pak nah di atas itu pak ada filter oli kan ada tapaknya yang aluminium itu nah ini bocor bocor jatuh kesini ya jatuh kesamping ini sampai ke baut oli nah nah ini kita coba juga cek nanti apakah baut oli juga ada rembus atau efek daripada atas nah ini udah mulai menetes nih parkennya baru dua malam ya tiga malam disini nah bayangkan kalau udah berminggu berbulan maka oli bapak akan berkurang oke pak itu kemudian di mobil terios ini pak ada juga kapak-kapak nah ini bahasa tekniknya lower arm nah ini ball joint lower arm sebelah kanan ini gemuknya udah meleleh namun dia belum kocak jadi nanti pada saat penggantian busing kita gemuk ulang dan ini busing kecilnya belum retak putus semua ya baru berapa persen bisa kita pakai nah namun yang busing kapak-kapak itu kan ada dua pak yang besar sama yang kecil nah ini busing kapak-kapak yang besar ini kan udah putus bentar ya pak nah ini kan udah putus saya zoom dulu oke ini dampak ya nah ini putus nah ini kalau di dealer biasanya ganti set nih tapi ini ya kita ganti di luar aja ya guys sekitar 150 ribu ke bawah kita ganti yang kanan gitu juga pak yang kiri lebih parah lagi pak nah yang lebih karah nah ini juga untuk teman-teman yang menonton juga bisa dikirim nah kalau misalkan shock absorber baru namun busing ini tidak diganti udah kayak gini maka shocknya juga akan cepat rusak karena ini gak ngeredam lagi sehingga peredaman tertumpu kepada shock absorber kepada ini ini nah peredaman tertumpu pada shock breaker ini nah supaya ini udah baru maka biar sama-sama baru dan biar awet juga kerja maksimal meredam maksimal maka ini kita ganti yang besar umumnya yang rusak sih area belakang daripada yang depan depan sudah ada gejala namun masih bisa kita tunda biasanya dua kali ganti ini baru kita satu kali ganti ini oke itu pak nah itu disebut dengan busing ya nah kalau busing kiri juga ada pak nah ini mesin ini ada bracket nah ini ada mounting nah ini mounting kiri gak ada yang putus aman namun pak mounting kanannya juga putus pak nah ini yang dibilang sakit ya sakit tak berdarah dia nah bisa dilihat pak ini pak nah harusnya kan dia nyatu seperti ini pak ya tapi ini tengok putus pak ya retak sampai atas udah putus lah bukan retak lagi nah sehingga saat akselerasi mendadak dia bergetar nah itu problem ada pada mounting nah nanti kita ganti pak barangnya udah kita beli juga nah mungkin itu laporan pak sekian laporan dari kami dan juga untuk sahabat yang nonton terima kasih nah itulah beberapa PR mobil pak Meliawan op semudah ditambah lagi pak tadi linknya apa ya linknya kan yang linknya rusak nah ini juga busingnya udah rusak yang karirnya udah pecah atau ini bekas ganjalan nah ini kita ganti pak nah insyaallah harganya masih murah kemudian ini kalau ganti ini yang kanan ini yang kiri juga nah dirasa itu treatment yang akan kita lakukan dan butuh kesabaran dan waktu yang panjang nah kemudian ada informasi pak nah informasi karena ini merupakan servis berkala ya maka kita ceknya menyeluruh mungkin bapak pernah menabrak sebuah lubang bisa jadi sehingga busing sehingga link apa namanya lengan alin belakangnya penyok pak saya jelam dulu pak ya sebentar pak nah bisa terlihat ya pak ya nah ini nah ini ada lengan di atas lengan ini ada coil spring nah ini yang pengen pak ini nampak udah gak lurus lagi nah bandingkan juga sama yang sebelah sebelah sana ya pak kanan itu yang kanan ini yang kiri oke itu informasinya pak terima kasih kami rasa cukup untuk sharingnya dan ini sebagai bukti juga untuk bapak dan perbaikan apa yang sudah dilakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua yang nonton suka video ini silahkan di like komen dan di share dan silahkan komentar-komentar positifnya di tunggu ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati